Halo, berjumpa lagi bersama Mugli Channel Di video kali ini kita akan servis kulkas RAP satu pintu Untuk kulkas ini keluhannya tidak dingin ya teman-teman Jadi seperti apa pengecekannya, tonton videonya sampai selesai Oke teman-teman, ini coba kita colokkan dulu ya Coba kita tes Oke, jadi disini kompresor sudah bekerja Kalau kompresor sudah bekerja, langkah selanjutnya kita rasakan di pipa pressnya Itu untuk kulkas yang normal, untuk pipa press dan juga dryer Harusnya hangat ya Yang menandakan freon bisa bersirkulasi dengan baik Jadi ini untuk pipa pressnya tidak ada hangat sama sekali Untuk dryernya juga sama ya, tidak ada hangat sama sekali Jadi untuk kulkas ini ada dua kemungkinan ya teman-teman Yang pertama, kemungkinan pertamanya itu bocor Dan kemungkinan yang kedua buntu freon Jadi untuk memastikan bocor atau buntu Pertama kita lihat dulu apakah ada freon Masih ada freon atau tidak ya di dalam kulkas ini Pertama kita buka dulu Pertama kita buka dulu Tipa isinya Jadi pertama pasti ini kita lepas dulu ya Oke, setelah itu pipa isinya kita Atau pipa segelnya kita lepas dulu Kira-kira ada freon atau tidak Oke, jadi ini tidak ada freon sama sekali ya Tidak ada freon sama sekali Dan kemungkinan besar Ini ada kebocoran Yang mengakibatkan kulkasnya itu habis Dan kulkasnya tidak ingin Yang pertama kita cek dulu bagian sambungan-sambungan dari Bagian belakangnya Jadi Di sini tidak ada oli Tidak ada oli Sebab kalau semisal bocor Itu pasti ada oli yang keluar Nah di sini tidak ada oli ya Disambungan-sambungannya bersih semuanya Dan sambungannya pun juga masih bagus Ya ini kita coba lihat Belajarnya Ada kebocoran atau tidak Ada sambungan-sambungan laflasannya Ya bisa dilihat Jadi Sambungan kapiler bersih Tidak ada oli Di bagian atasnya juga sama Jadi di bagian belakang Ini kemungkinan besar Tidak ada kebocoran ya teman-teman Selanjutnya kita cek Di bagian evapnya Jadi yang pertama Kita lihat dulu Di bagian evaporatornya Biasanya Biasanya penggunaan Penggunaan konsumen Evapnya Kira-kira ada yang Bocor atau tidak Jadi di sini Bisa dilihat Bersih ya Di sini bersih Tidak ada bekas Luka Luka akibat Benda tusuk Di bawahnya juga Bersih Bersih Cuman di sini Tercium bau oli Jadi Kemungkinan ada Bocor Di sambungannya Jadi kita lihat dulu Di sambungan evapnya Kira-kira Ada kebocoran Atau tidak Ya Jadi ini kita Bongkar dulu ya Cover Cover dari Evapnya Supaya kita bisa lihat Di bagian sambungannya Nah itu Bisa kelihatan Bagian sambungan Favoratornya Untuk lepasnya Harus hati-hati Karena pipanya itu Biasanya tipis Kalau tidak hati-hati Nanti bisa Patah Pipanya Oke teman-teman Jadi Ini sambungan Evapnya ya Jadi di sambungan evap ini Terlihat banyak Oli ya Bisa dilihat Ini banyak Olinya Jadi yang menyebabkan Kulkas ini Kenapa tidak Dingin Itu karena ini ya Jadi di sambungan ini Bocor Jadi Las-lasannya Mungkin Korose Atau kurang Bagus Mengakibatkan Kebocoran Freon Di sini Jadi Freonnya habis Untuk penanganannya Pasti Untuk Pipa ini Sambungan ini Harus kita Las ulang ya Jadi Di las ulang Setelah Dipastikan Lasannya sudah Tidak ada yang bocor Nanti tinggal kita Isi dengan Freon yang baru Oke teman-teman Masih saja kita Las ya Nah teman-teman Ini kita Las dulu Sambungan yang Bocor tadi Dan untuk Kavlernya juga Kita las juga ya Jadi Supaya Untuk memastikan Balasannya Bagus Semua Oke ya Jadi Sudah kita las Sudah kita las ulang Sambungannya Kemudian Kita rapikan Cipapnya Setelah itu Kita lanjut ke Pemvakuman Dan pengisian Freon ya teman-teman Sebelum kita Sebelum kita Lanjut ke Pemvakuman Pengisian Freon Ini untuk Dryer Harus kita ganti Kita ganti dulu Karena kalau ada Kebocoran Itu pasti Dryernya itu Banyak Oli Jadi ini untuk Dryernya harus kita Ganti Supaya tadi Supaya nanti Tidak ada Kebuntuan Dan juga Nanti untuk Pipa Pressnya Atau pipa Yang menuju ke Dryer Itu harus Di Placing Ini kita Pasang dulu Pipa Isinya Yang menuju ke Oke pipa Isinya Sudah kita Pasang Kemudian Di Sambungannya Sambungan Pada pipa Pressnya Kita Las Ulang Juga Supaya Nanti Tidak ada Kebocoran Lagi Jadi kita Pastikan Semua Sambungan Sambungannya Itu Kalau bisa Di Las Semua Sudah Selesai Jadi Jadi pertama Kita Flashing Dulu Pipa Pressnya Jadi Pemflashingannya Itu kita Menggunakan Comprator Ini Ini Banyak Olinya Yang Mungkin Menumpuk Pada Condensernya Jadi Kenapa Disini Banyak Olinya Sampai Hitam Bocoran Bocoran Tadi Jadi Di Kondensernya Itu Banyak Olinya Jadi Ini Kita Plashing Sampai Bersih Dan Nanti Kalau Sudah Dipastikan Bersih Nanti Tinggal Kita Ganti Dryernya Selanjutnya Kita Vakum Dan Kita Isi Dengan Bahan Yang Baru Oke Jadi Ini Sudah Bersih Sudah Tidak Ada Lagi Oli Yang Tersisa Pada Kondensernya Atau Pipa Bagian Kondensor Selanjutnya Kita Ganti Filter Dryer Yang Baru Kita Masukkan Pipa Capilernya Itu Sekitar Satu Centi 저�is MTer nuevos H Seven Kondenserny Let's selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini sudah kita siapkan manual dan juga alat vakum setelah itu tinggal kita vakum ya teman teman jadi pertama kita buka dulu keran keran low pressure nya yang bermuat biru kita buka dulu setelah itu mesin vakum langsung kita nyalakan ini untuk jarumnya sudah turun ya untuk pembahkumannya ini kita tunggu sekitar 10 sampai 15 menit ya sampai udara yang ada di sistem terbuang habis dan juga suara dari ini ya vakumnya itu stabil kalau suaranya sudah stabil berarti udara yang ada pada sistem pendingin sudah terkuras habis setelah itu kemudian langsung diisi dengan ruang yang baru dan untuk memvakuman barangkali teman teman belum belum punya alat vakum ataupun mungkin repot bawa-bawa alat vakum ketika di rumah pelanggan teman teman juga bisa menggunakan metode vakum body ya jadi untuk pemvakuman body itu vakumnya menggunakan kompresor dari kulkasnya itu sendiri bagi yang belum tahu cara pemvakuman body teman teman bisa lihat video kita sebelumnya ya jadi kita sudah pernah upload cara pemvakuman body dan untuk link videonya sudah kita siapkan di deskripsi teman teman jadi ini sudah 10 menit ya dan selanjutnya kita langsung saja isi dengan freon yang baru sebelum mematikan mesin vakum ini untuk pipa low price nya kita tutup dulu setelah itu baru pipa mesin vakumnya kita matikan setelah itu kita pindah kerannya ke freon oke sebelum kita isi untuk karena kita pakainya cuma dua selang saja seharusnya kan ada tiga ya ini karena kita pakainya selang dua saja ini untuk selang yang ke yang di tengah ini kita harus buang dulu sisa sisanya menggunakan freon ya teman teman jadi ini kita buka freonnya nah itu kita buang dulu barangnya di bagian high press nya nah seperti ini setelah itu tinggal kita isi dengan freonnya kita isi jadi ini kita isi kondisi mesin mati atau kompresor mati itu di 90 PSI ya teman teman setelah itu langsung kita colokan ininya ya kabel power nya koi dan kompresornya sudah bekerja dan ini untuk tekanannya sudah turun disini masih belum stabil ya jadi bisa dilihat dia diatasnya 10 PSI yang menunjukkan bahwa freonnya sudah berserikulasi dengan baik jadi intinya tidak ada kebuntuan karena kalau semisal waktu kita jalankan mesin pertama atau kompresor pertama itu jarumnya min jadi di bawahnya 0 berarti untuk kulkas itu masih ada kebuntuan freon dan ini bisa dilihat ini diatasnya 10 PSI yang menunjukkan bahwa tidak ada kebuntuan freon untuk untuk tekanannya kita menggunakan kebuntuan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.